Mengapa Indonesia disebut negara maritim? Selamat datang kembali di channel kami. Video hari ini kita akan membahas mengenai Indonesia dan alasannya mengapa Indonesia disebut negara yang terkenal dengan keindahan alamnya. Tetapi, apa yang membuat Indonesia begitu istimewa? Mengapa Indonesia disebut negara maritim? Jawabannya ada di sini. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share video ini agar kami makin semangat untuk menyajikan video menarik untuk Anda. Indonesia telah menjadi pusat perdagangan maritim selama berabad-abad dengan posisi geografisnya yang strategis di persimpangan jalur perdagangan Asia, Afrika, dan Australia. Laut di sekitar Indonesia telah menjadi jalan utama bagi perdagangan dunia. Pada samandahulu, Nusantara telah menjadi pusat kekuasaan maritim yang membanggakan. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Demak telah memperluas pengaruhnya melalui jalur perdagangan laut yang luas. Perdagangan maritim telah membawa kekayaan dan keberagaman budaya ke Nusantara. Melalui pertukaran budaya, agama, dan teknologi, Indonesia menjadi tempat bertemunya berbagai budaya di dunia. Kapal tradisional telah menjadi simbol dari warisan maritim Indonesia. Pinisi dan Jong adalah contoh kapal-kapal tradisional yang telah digunakan oleh para pelaut Nusantara selama berabad-abad. Budaya maritim Indonesia juga tercermin dalam seni pertunjukan. Tarian laut yang megah, musik tradisional yang merdu, dan festival maritim merupakan bagian dari warisan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pesisir. Pola hidup masyarakat pesisir juga dipengaruhi oleh kehidupan maritim. Mata pencaharian seperti nelayan, pembuat kapal, dan pedagang laut telah menjadi bagian integral dari kehidupan di pantai-pantai Indonesia. Selain itu, kekayaan laut Indonesia tidak ada tandingannya. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 80.000 km garis pantai, laut Indonesia menyediakan sumber daya alam yang melimpa seperti ikan, terumbu karang, dan hasil laut lainnya. Salah satu aspek paling mencolok dari kehidupan maritim Indonesia adalah Perahu-perahu tradisional yang berlayar di seluruh kepulauan. Dari Pinisi di Sulawesi hingga Jukung di Popua. Perahu-perahu ini tidak hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya setempat. Budaya maritim Indonesia juga tercermin dalam kekayaan kuliner lautnya. Makanan laut seperti ikan bakar, sate ikan, dan pepes ikan. Tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mengandung warisan budaya yang kaya dan diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat pesisir Indonesia juga memiliki upacara adat yang unik yang berkaitan dengan kehidupan laut. Mulai dari ritual penghormatan kepada dewa laut hingga upacara pernikahan di atas perahu. Kebudayaan maritim Indonesia adalah cerminan dari ketergantungan budaya manusia pada laut. Seni dan musik tradisional juga memainkan peran penting dalam kehidupan maritim Indonesia. Alat musik khas pesisir seperti gamelan, angklung laut, dan tari-tarian laut memperkaya pengalaman budaya masyarakat pesisir. Secara keseluruhan, pengaruh budaya di kehidupan maritim Indonesia sangatlah besar. Dari cara berpakaian hingga sistem kepercayaan, laut telah merajut dirinya ke dalam jelinan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir. Namun, sebagai negara maritim, Indonesia juga menghadapi tantangan besar seperti kerusakan lingkungan, penangkapan ikan berlebihan, dan pencemaran laut. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga keberlanjutan laut agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah kerusakan lingkungan di laut. Pencemaran plastik, penggunaan bahan bakar fosil, dan aktivitas industri telah menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem kita di laut. Selain itu, penangkapan ikan berlebihan telah mengancam keberlanjutan sumber daya laut kita. Teknologi modern yang digunakan dalam menangkap ikan, seringkali tidak memperhitungkan dampaknya terhadap polusi ikan dan ekosistem laut. Indonesia juga menghadapi tantangan dalam bentuk sengketa wilayah maritim dengan negara-negara tetangga. Penegakan kedaulatan laut menjadi prioritas untuk menjaga keamanan dan kestabilan di wilayah perairan Indonesia. Namun, di tengah tantangan tersebut, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk memperkuat sektor maritimnya. Pembangunan infrastruktur maritim, investasi dalam penelitian kelautan, dan pengembangan industri kelautan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Jadi, apa yang membuat Indonesia disebut negara maritim? Warisan sejarah, kekayaan laut, pengaruh budaya, dan tantangan serta peluang yang dihadapi adalah beberapa hal yang menjadikan laut sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan kehidupan Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga dan memanfaatkan sumber daya laut kita dengan bijaksana untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar mengenai video ini dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel kami untuk konten menarik lainnya dari sejarah dunia. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!